Halo, tonton channelnya Berkauto ya Jangan lupa subscribe, komen, dan share Subscribe itu gratis, dadah Selamat menonton Jadi kita ngumpul lagi di Berkauto Ini dari R3 mana nih? Aku dari R3 Indonesia Jakarta Ayo makan Ayo makan apa yang mau makan tuh? Udah dari dulu, udah dari dulu Udah Aku udah makan tadi 5 tahun ini Lu peselin ayamnya doang aja Udah udah makan, ini yang belum makan Makan barang aja? Barang saya, makan barang saya Gue tadi nasi yang bawakan di bawah si Agung tadi Beli kecel, eh apa? Ayam Halo, tonton channelnya Berkauto ya Jangan lupa subscribe, komen, dan share Subscribe itu gratis, dadah Selamat menonton Udah makan tadi Barang sama saya hari 2, ini gak mau kalinya Gak, gak mau, ngopi aja udah cukup Lu mendingan buka Om, jelek gitu loh Gantungan gitu Eh ini, ini Con, nih Con, ini Bang Banderas ya Iya, namanya Bang Banderas ya? Siap Oh iya Satu lagi siapa nih? Elo, Elo Oh Elo Ini Elo Sama Banderas lo bisa barengan kesini, kenapa? Janjian apa enggak gitu loh? Oh iya, janjian Oh iya, janjian Kita kan satu komunitas Oh iya Ini yang Ada Leadrupnya Oh iya Kita kan dari R3 Jakarta RC 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 Jakarta Indon Kalau yang begini masih muda RC R3 Club Indonesia gitu loh R3 Club Indonesia chapter Jakarta R3 Club Indonesia chapter Jakarta R3 Club Indonesia Ava Ini mobil lagi diperlapain compared le? Aku Audi Ganti käytt lampu LED yang terbaru Oh, proyektornya Rineken keti Jadi di situ Hidup apa eh? Kenapa? Mesin hidup Mesin mati Hidup B Pegang oh ini nyala nih mesin ya lah ini oh iya hidup oh gapapa oh yang punya portamina jadi ngobrol-ngobrol begini tapi ternyata mesin hidup kalau ketahuan luar biasa ya luar biasa R3 ya R3 luar biasa udah kayak mobil Eropa ya mobil Eropa gak boros enggak kan ini alhamdulillah jadi ya gapapa yang ingin mesin hidup yang jelasnya matikan yang satunya matikan aja yang satunya matikan boleh matikan aja jadi gak usah nyalain angel guys gak mau pakai karena satunya mati satunya mati lagi gak mau kantikan aja gak usah itu yang jelasnya itu apa itu eventernya eventernya mati kalau kantikan di kantor nyalain lagi ya berapa nih peper cincinnya mati dipakai punya sampe aja be yang jelasnya kan tadi nyalain ya yang jelasnya apa depil-depil depil mati oh yaudah dia punya gua aja itu marta ditaro mana ditaro-tero nya dibuka lah ya ambil lah apa yang mau mentek-mentek mentek apa baku gak jauh lah ayo suruh gua oh ini tadi yang diganti ya oh ini ini buka aja gak apa-apa ini awalnya pakai ini nih proyektornya ya yang pertama kali kan iya betul terus diganti yang ganti yang led tapi sama-sama proyektor sama-sama proyektor tipenya proyektor cuma beda di lampu ini air inverternya air yang lama sudah 5 tahun berapa gitu ya air satu satu aja iya loh masih satu aku pakai itu udah 3 tahun ini 3 tahun ya sudah redup sekarang ya sekarang redup yaudah wajar loh yang penting orangnya gak redup ya sekarangnya gak redup wah ha ha yang lu joss gandos 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 semuanya alhamdulillah pakai yang lama juga bertahan sampai 5 tahun iya benar sampaian ya hanya tadi kurang terang aja berarti ya mungkin udah usianya gak usianya diganti kali ya udah ujur tapi proyektornya cakep buatan berkaut anak anak R3 kan kesini semua anak R3 ada beberapa komunitas siapa dari sini yang beli lah ya kebeneran ya bro sukengin juga iya son kebetulan komunitas R3 klub juga bisa 10 juga di Jakarta kasih ya mas ini alat muda kalau dia kalau umur yang paling tua ya dia disini tapi wajah tidak bisa membohongi wajah bisa bohongin ya sama tuanya iya boleh iya boleh ya Iya boleh boleh ngopi dulu sambil ngopi biar gak oleh kita ngopi dulu iya 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 jadi begini Iyaß ini sebetulnya saya tak live nih ambil videonya untuk mereview temen-temen nih yang ingin pasang aksesoris sampai udah lama nih Cun di berkauto langannya udah lama ya Alhamdulillah ngilang-ngilangin saya nih Cun dari lahir saya udah di sini asyik di bumi ini tapi kalau di berkauto ya sudah 10 tahun lah 10 tahun ini udah berkali-kali lah pasanglah aksesoris ya aksesoris semua di berkauto John pelayanannya gimana sih John di berkauto John ya pelayanannya Alhamdulillah semuanya baik cuman bosnya aja agak sedikit meselin tapi ngangenin itu yang bikin kangen sepertinya karena ngeselin itu jadi bikin kangen terus kalau nggak ada canda tawanya seperti itu bosen akhirnya kan ya ini seperti ini John seperti ini kan ngeselin nih ngeselin tapi ngangenin top lah pokoknya berkauto top lah Alhamdulillah udah berkali-kali mobil masang di sini nggak pernah kecewa lah perubahannya mobilnya dia pasang kan kita seduluran di R3 Club dari zaman satu mobil duluan ya Sampai ke Rio HRV Merci masa ngasih film ya Johnnya betul-betul Alhamdulillah Masih Masih tetep lo berkauto itu banyak mobil punya sendiri apa buka showroom? oh iya kalau buka showroom bisa sebenarnya nih tapi dia nggak mau mobil itu dimodif tapi TOPPGT ya HPPGT punya mobil dirawat dimodif dipasang aksesoris jadi makanya pun enak ya anggaplah mobil itu kebaikan istri jadi bener-bener dirawat loh berarti istri gitu loh karena kan kita naikin istri pun dinaikin istri naikin mobil sama ya sama beda mobil nggak beranak ya nah itu nih yang tau-tau aja lah yang tau-tau aja ini ngobrol sama orang yang lebih banyak makan garamnya iya daripada manisnya daripada manisnya sepet dong Alhamdulillah sih John ganti lampu led ternyata di luar ekspetasi lampunya kurang banget tadi udah liat perbedaannya ya perbedaannya antara yang projektor ini tadi ini projektor sama yang HID eh proyector yang pertama kan HID terus kita bandingin sama yang LED kita lihat sendiri langsung perbedaan cahaya ini terang banget nanti malem kan pas nih bulang-malem nih lu jam 7 nih nanti bulang-bulang kemana? ngomong-ngomong garansinya berapa lama ya? garansi 1 tahun itu murni ganti ganti ah itu yang yang bikin saya nggak pindah kemana-mana ya itu itu gampang pokoknya ya itu lah makanya ngeselin orangnya teknisinya cakep-cakep sekarang songkan gimana nih John? apanya nih John? aksesoris hampir rata-rata maksudnya dimana nih John? aksesoris 70% masang di berkauto ya? di kauto lah ya, dulu pernah di cutting kalau nggak salah ya? dulu pernah cutting, joker dulu tuh iya joker juga rekomen sebenarnya joker dong ya ini juga sama joker, sampai tiga kali ganti warna le iya ini juga di cutting ya, sama-sama dok joker kalau masalah di Bekasi ya? eh ala, Brokarta, Brokarta oh cikampek, Brokarta, cikampek berarti kasih referensi dong sesuatu juga lah, dia sesuatu di Brokarta lah di referensi doang le ujuan referensi juga teman-teman gue buat kawan-kawan komunitas yang mau ngating stiker dia akan nyesel dan punya garansinya tol top BGT kesulitannya mencapai 90% pemasangannya cutting ya? cutting, mengenai cutting ini le ya? joker klinik top lah, referensi ke joker klinik deh kebetulan dia juga member ya? kebetulan dia juga anak lama juga siap kebetulan dia sesepu juga di R3 Club Indonesia harganya gimana tuh John? kalau full body stiker tuh si joker harganya gimana? wah jauh di bawah harga standar lah, khusus komunitas ya ada harga spesial lah ya? kalau kita lihat memang relatif tapi kesulitannya kesulitan dari gambar itu pemasangannya ya? settingnya lalu ya? settingannya, pemasangannya gitu top lah pokoknya bisa iya pokoknya kepuasan lah yang penting ini? kepuasan lah, diluar ekspetasi lah semua itu lah jadi kalau untuk aksesoris saran untuk wilayah Jakarta lebih seburuk? seburuk auto kalau untuk yang buat baby cutting wrapping mungkin ya? seburuk lah dia pokoknya dia bisa pegang lah buat kontes juga dia bisa iya soalnya di berkauto enggak belum bisa nih makanya tak referensi ke om joker om reski om reski om reski salam om reski lama gak ketemu nih kita nih kebetulan ini ada sesuatu sesuatu RC juga yang mobil udah di wrapping nih mobilnya si John Bandera sama si John Elo tuh nanti mobil disana kita tak ambil videonya seperti apa videonya dan warna stikernya iya tapi tetap kalau saya masih berguruh sama om bandera John Bandera karena apa? saya ngeliatin storynya dia saya enggak percaya sama orang kalau modif kalau dia enggak referensi iya betul jadi jangan asal memodif lah ya iya dong modif itu modif itu kita harus punya lu mau temanya seperti apa modif itu jangan asal main pasang main pasang tiba-tiba hasilnya ngebosenin gitu akhirnya pindah kesana lagi pindah kesana akhirnya akhirnya buang duit jadi banyak John intinya gini aja kalau mau modifikasi kita harus banyak referensi lah makanya ada di komunitas selalu bisa jadi kita enggak buang-buang duit mana yang terbaik mana yang sesuai dengan budget kita ya itulah yang kita buat gitu loh jangan kita hanya tahunya oh ini bagus ini harus dipasang ternyata kecewa kan buang-buang duit 2 kali betul kalau saran dari saya sih saya sering-sering pasang-pasang aksesoris ya audio segala macem kalau bisa tanyalah banyak-banyak referensi lah jadi kita juga enggak akan terjebak dalam suatu ketidakpuasan betul itu penting paling penting itu karena hobi itu tidak ada harganya tidak bisa dimulai dengan duit hobi itu apapun harganya kalau kita tidak puas pasti kita akan lebih banyak membuang duit akhirnya akhirnya itulah hobi makanya ada yang meranggapan bahwa hobi itu setiap orang tidak sama betul tapi tidak bisa diukul juga dengan rupiah intinya ya kita suka ya kita senang ya itulah dia hobi iya sih tapi kalau untuk modif kelistrikan kayak laku atau apapun referensinya ke berkauto deh pokoknya berkauto lah katanya soalnya ngeri itu kan alat vital jalur vital semua itu banyak kejadian yang kita enggak pengen ya kebanyakan di instalasi kelistrikan selesai alhamdulillah bertahun-tahun sih gak pernah ada kejadian aman lah alhamdulillah sih ya kemungkinan dia pakai kabelnya disini mungkin lebih dari standar lah jadi awet lah sebenarnya saya juga John kalau mobil R3 ini memang kita rawat banget lah iya ini mobil udah tahun berapa ya John? 2012 2012 masih aduh mesinnya tadi saya nyoba muter sama audion juga bagus banget ya donya ini ya alhamdulillah lah di pulang bagus sih tidak masak es joss rukanya karena di atas langit masih ada langit betul intinya kita puas kita suka anak istri senang asik turing nyaman nyaman itu loh kita di komunitas itu lah harinya betul tidak nyari yang aneh-aneh audio audio pakai apa aja nih John? tip pakai apa tip? ya gak apa-apa nih pretelin satu persatu ini gak apa-apa nih yaaa kalau nyebut gak emak lah enggak dari barangnya aja kalau harga kan nah itu mah harga kan kapasitas orang masing-masing lah kalau kapasitas orang masing-masing kalau kapasitas masing-masing jadi kalau dunia itu berbanet ya? itu berbanet ya? itu berbanet yaaa memang harus kalau kalau iya karena memang sekarang dunianya itu memang sudah melalui media semua iya kita mau berbisnis kita mau makan kita mau jalan cuma lewat media karena berbah semua media yang gak ikut media yaa kita ketinggalan iya bener tapi ada sisi negatifnya juga karena makin banyak juga disitu orang-orang yang bermain dengan penipuan bener jadi kita ya harus pinter-pinter lah memilih lah dan menyikapinya karena secara gak langsung lebih kejam disitu dibandingin yang penipuan aslinya karena kita gak tahu orangnya siapa kita gak tahu barangnya kita sudah pulih ternyata ya wassalam gitu loh ya itu lamanya kita belanja lewat online itu lebih baik kita sudah kena kretria orangnya tokonya juga baik insya Allah yang kita dapat juga baik bener apa itu iya tadi nanya Kak masalah sekarang kan kita berbisnis mau makan mau jalan-jalan segala macem semua luat media online ambil media lah ya itu loh cuman ada sisi negatifnya negatifnya itu sekarang makin banyak pun penipuan betul betul karena kalau kita tidak bisa memilih tidak bisa kita menyaring akan terjadi ya seperti tadi saya bilang penipuan itu makin menyalah kalau kita sudah punya satu langganan yang kira-kira menurut kita sudah yang terbaik ya sudah ngapain kita harus cari-cari lain gitu loh tapi kelebihan yang berkauto ini handphonenya on time 24 jam ya luar biasa itu kan yang saya bilang keselin keselin jadi on time mutu Pak Nila karena seperti itu kita bisa sharing by phone lewat telepon iya ada apa-apa tinggal konten malam-malam 2 aja di telepon bangun iya eh mobil gue mau kok nih berada kan bukan duduan kita iya katanya tak susul wah mau kok nih oke John padahal apa yang dipasang apa yang dikeluakan berbeda ya mau pilih dulu John biar ngeolek John ya intinya saya lah udah puluhan tahun main di auto berkah serius ya gak pernah kecewa lah walaupun ada sedikit error-error pun gampang disini kita bisa telpon kita datang langsung di lapin normal lagi kita kalau untuk masalah harga ya silahkan lah membuatnya langsung lah tinggal pilih tinggal pilih nanti mau yang apa iya iyalah makanya yang tadi saya bilang John semua itu tergantung budget karena budget itu gak membohongi barang betul bener-bener gak mungkin kan kita beli mahal barang jelek kan gak mungkin jangan tapi yang mungkin ada yang seperti itu ada tapi kalau disini kan gak mungkin bagus disini gak lah hanya saya petak disini kan walaupun bosnya ngeselin walaupun bosnya ngeselin tapi hahaha bosnya main lah bosnya nih bosnya di waduh bosnya di dalam gak dengar bosnya itu biar alhamdulillah pelayanan saya dari pagi sampai sore ngopi udah tiga kali disini luar biasa adanya kopi soalnya luar biasa luar biasa memang pelayanannya disini luar biasa intinya ada keluhan ada apa ya insya Allah selama masih ada tariawan yang agak santai ya kita kerja tapi berkauto makin lama makin padat ya parkirannya susah kalau mau datang pagi pagi beneran gitu kalau bisa yang punya toko belum datang kita udah datang saya ngalamin soalnya hahaha datang pagi dikerjainya dikerjainya siang hahaha hahaha disuruh kopi dulu kopi bareng dulu karena kita seduluran di R3 Club iya benar benar intinya ya di luar ekspektasi lah saya masang disini alhamdulillah jos grandos jos grandos benar gak kasih emang ya bosnya juga orangnya enak kok dia open celek ya celek ya iya iya betul iya lah lebih enak kan seperti itu denger-dengar kabar sekarang infonya nih berkauto bisa jemput bola ya bisa kalau cuman janjian gitu ya janjian dulu disini kan tahun sendiri kadang kalau pas lagi rame waduh gua masang di luar nih waktunya mendingan janjian dulu ya intinya segala sesuatunya kalau gak ada waktu gak ada ini ya koordinasi dulu lah betul jadi biar sama-sama enak jemput bola ya referensi banget buat berkauto kalau misalkan punya mobil pengen dibikin cantik tapi aman nyaman gitu kan harganya terjangkau gitu asik dan yang pasti sih garansinya garansi kerapian kenyamanan aku lah cuman ngeselin ya tapi ngeselin katanya ngeselin ya memang tapi bikin ngangen ya kalau gak ngeselin gak ngangen nih aduh baru dapet info kata berkauto buka di Wonosobo bener gak oh iya itu alhamdulillah buat yang di luar daerah ya ya di Jawa lah yang di daerah-daerah keputaran Wonosobo Perlomerto licaara oh iya negara iya bisa mampir tuh di perka auto nya disana lah iya bener penyummas juga deket ya penyummas juga deket nih kalau untuk yang di wilayah merokerto sampai ke Jogja, Magelang boleh lah mampir-mampir ke Wonosobo nanti disana sambil kopi nanti dipasang alamatnya di Wonosobo ini kopi Wonosobo nih tuh semangka alamatnya disini tak share nih Jon alamatnya di Wonosobo sama nomor kontak kita kasih kesana yang mau mampir silahkan kontak kita kasih harga spesial pokoknya tapi menurut saya Jon kenapa gak buka di Semarang Jon karena kan mengingat anak-anak komunitas modifikasi mobil juga tuh banyak buka di Semarang betul-betul karena kan sentralnya Jakarta, Surabaya, Semarang kalau untuk Pulau Jawa gitu kan kapan buka di Surabaya Mas Semarang Jon untuk ke depan sih pasti pingin lah ya yang buka cabang di mana-mana ya cuman kondisi satu persatu perlahan kalau bisa pesen aja ya Jon ya kalau buka di Wonosobo buka Semarang kita doain aja lah amin tapi sekarang kita doain badannya biar gemuk dulu lah amin dari zaman dulu badannya gak pernah urus gak pernah gemuk, stabil penting sehat amin sehat tapi salut sama mereka kita modifik itu gak bosen karena ada cafe tarianya oh iya dimana-mana gak ada yang namanya cafe tarianya teman orang juga lega gitu loh karena hapa orang bosen itu karena menunggu dan gak ada tempat waitingnya gak ada tempat tunggunya disini Wifi ada teman ngopi ada Wifi mereka auto udah free kan nah khususnya buat kawan-kawan R3 Club Indonesia lah R3 Club ini tapi kalau untuk sekarang ini yang lebih diangkat pemasangannya apa nih modifikasi sebenernya modifikasi dan aksesoris cuman yang saya tak suit itu di lampu oh spesialisnya di lampu ya spesialisnya di lampu karena untuk di kamera atau di gambar itu kelihatan cahaya bagi situ emang di lampu ya kalau ini video krakso video apa ya sarung jok itu kan kayaknya ya ya begitu-begitu aja kalau gak salah kalau orang melihat mobil itu di saat lagi dalam malam hari atau sore yang lihat itu lampunya di lampu biasanya di lampu jadi cenderung orang wah ini lampu bagus ini lampu bagus jadi orang taunya buat lampu padahal enggak sih benernya disini pun tersedia apa aja ya bener itulah hitungannya asesorisnya kok blit disini iya asesorisnya kok blit aja sambil ngobrol udah nih gak berasa nih jam 8 ya sambil ngopi dulu gak apa-apa saya minta video-video mobilnya dulu siap, 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 siap semuanya sehat terus ya salam, siap, siap, siap salam, siap, siap selamat menikmati selamat menikmati nak spicy